Buya Yahya menjawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya saya ingin bertanya apakah benar orang yang mengambil perumahan itu hukumnya riba mengambil apa? perumahan terima kasih Buya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya tinggal dong cara ngambilnya kalau saya punya duit langsung tak bayar ya gak riba kredit maksudnya ngambil perumahan baik tinggal kreditnya kemana? kalau kreditnya ke gudang riba ya riba kalau kreditnya ke gudang riba ya masuk riba tapi kredit yang dikemas secara islami itu transaksi yang dirubah melalui bank-bank syariah biarpun ada kekurangan bank syariah kan tapi kalau masuk bank syariah itu biasanya bank syariah nanti yang membayar, membeli jadi kita membelinya kepada bank syariah jadi kita mengkreditnya kepada bank syariah sehingga bank syariah sudah punya kerjasama dengan pengembang jadi nanti pengembang itu punya transaksi jual beli kepada bank syariah tersebut anggap saja bank syariah al-bahjah bank syariah al-bahjah ada kerjasama dengan developer atau seorang kontraktor yang punya rumah banyak jadi dari pihak bank syariah ini ada transaksi khusus dengan mereka jual beli kemudian dari bank syariah menjual kepada anda anda nyicil kepada bank syariah al-bahjah tadi maka transaksi anda adalah halal yang tidak dibenarkan adalah di saat seorang pengembang tidak punya duit lalu mengandeng bank riba kemudian dibiayai oleh bank riba tidak model pakai transaksi-transaksi pokoknya dari pihak pengembang minta biaya dari bank konvensional bank riba setelah itu anda mengambil dan mengambilnya pun anda adalah mengambil mengkredit ini adalah memotong informasi sehingga kadang fatwa sebagian ustad ini adalah berbeda karena informasinya dipotong begini kasusnya kredit adalah halal tapi yang jadi masalah disini adalah cara kreditnya kredit adalah halal saya punya mobil saya jual kepada anda 100 juta 10 bulan anda bayar 10-10 kredit asalkan bukan emas dan merah emas tidak boleh dikredit sama sekali jadi kredit rumah adalah sah yang jadi masalah sah caranya karena dari pihak pengembang tidak punya duit maka dia urusan dengan dunia perbankan ya kan yang membiayai maka andanya pun mengambilnya mengambilnya mengambil rumah mengambil rumah dan anda membayari ke bank dengan dua dua kesalahan yang pertama pak memberi bunga untuk si bank memberikan keuntungan dengan pengembang yang dia dengan cara yang tidak benar berarti anda dibohongi dua kali maka kami himbo kepada semua pengembang dengan segala kekurangan bank syariah dengan segala kekurangan bank syariah kami himbo anda untuk bisa mendukung sebisa mungkin mungkin untung lebih sedikit tapi mengangkat syariat itu adalah bagian daripada keimanan kenapa memang fasilitasnya banyak yang kurang kemudian gini namanya banknya baru berkembang baru tumbuh apapun kalau baru tumbuh gak bisa sekuat pohon yang sudah puluhan tahun tumbuh dia lebih kuat kalau baru tumbuh untuk sandaran bisa roboh akan tapi ketahui lah jika kita mencoba membangun pohon syariat ini ini adalah jihad dan karena anda sebagian kaum muslimin tidak peduli dengan bank syariah sehingga bank syariah sendiri semakin hari semakin kering semakin kurus bahkan mungkin ada berita ini jual dibeli orang kafir dan mereka membide orang kafir ingin membeli bank syariah ini semuanya biar kita itu gak syariah lagi bagaimana kau bisa dibeli oleh orang kafir karena anda tidak mendukung bank syariah makanya kembang setengah mati bank syariah anda punya dosa semuanya kalau saya di umat islam itu kompak akan aku alihkan danaku untuk membangun bank syariah lihat jerit itu orang-orang di luar islam itu sekarang di luar islam ingin membeli bank syariah ini kalau bisa diambil dia akan namakan saham pelan-pelan mungkin seperti itu dia punya upaya karena musuh Allah tidak akan berhenti mengajak kita untuk masuk neraka mereka berusaha sewat mungkin jadi nanti sampai bank syariah ini bisa jadi sudah lah kita buat bank al-bahja aja pusing saya nanti akhirnya akhirnya mereka akan berusaha sehingga bank ini akan berusaha sampai ada bank-bank syariah yang berjaya pun bisa saja suatu ketika kalau kita tidak dukung mereka tidak kuatkan mereka bisa saja bank syariah itu tiba-tiba sudah dibeli oleh orang di luar islam sehingga apa dia akan merusak dari dalam sama dalam dunia persaingan bisnis itu kadang-kadang orang kafir itu kalau membeli produk kita bukan ingin dikembangkan misalnya apa anda punya pabrik kerupuk dia punya pabrik kerupuk dia akan seolah-olah mendukung kerupuk anda sampai nanti dibeli setelah dikeliling dimatikan biar kerupuknya dia saja yang jalan dia ingin matikan bank syariah di mana-mana dengan beberapa macam-macam cara atau bank syariah ini akan dirubah menjadi tidak syariah lagi atau paling tidak orang umat islam sebagai tidak percaya lagi karena apa kamu bank syariah yang punya juga aku aku tidak percaya kepada nabimu akhirnya hilanglah kepercayaan kepada bank syariah apa akhirnya balik lagi konvensional karena apa anda tidak berjuang untuk menegakkan bank syariah ini jadi tidak mustahil kalau anda tidak terus mempertahankan bank syariah dimulai dari yang kecil BMT sekalipun masih ogah-ogahan kan kita berusaha dengan BMT yang dikemas dengan syariah pun kita masih ogah-ogahan kalau kita masih terus seperti itu hanya hanya mementingkan hawa nafsu kita semuanya bank syariah bank syariah akan runtuh akan dibeli oleh musuh-musuh Allah dan akhirnya apa jadi bahan cibiran itu mati islam buat bank saja tidak bisa nah ini hati-hati maka kami himbo kepada kaum muslimin semuanya hendaknya waspada kepada upaya-upaya di luar islam untuk berusak umat islam termasuk lembaga-lembaga keuangan yang selama ini dikemas secara syariah bisa jadi ini adalah termasuk yang dibidik yang paling utama oleh mereka termasuk pendidikan sudah begitu pendidikan syariah ingin dimasukkan pendidikan liberal pendidikan ngaco dan sebagainya ini upaya mereka upaya orang di luar islam sana termasuk lembaga-lembaga keuangan akan dirusak dan begitulah musuh-musuh Allah akan merusak kita semoga Allah menjadikan kita pejuang syariah Nabi SAW dan lihat ucapkan amin dengan hati semoga kita menjadi pejuang-pejuang syariah Nabi Muhammad pejuang lembaga keuangan yang sesungguhnya pejuang sekolah yang sesungguhnya pejuang umat Nabi Muhammad yang sesungguhnya Allahuak'lam bisohab selamat menikmati